Kan arkeologi ini berhubungan sama ini, patung-patung, arca-arca. Kamu juga ini nggak ke kampus bawa arca gitu, bawa patung gitu. Halo Sobat UGM Channel, selamat datang di konten terbaru dari UGM Channel. Yaitu ada apa dengan fakultas. Gimana di sini aku, Opu, akan menemani kalian untuk berkeliling fakultas-fakultas di UGM dan melihat apa aja sih hal-hal unik yang ada di fakultas-fakultas itu. Nah kebetulan nih, aku sedang ada di fakultas ilmu budaya UGM. Kalian penasaran nggak sih di fakultas ilmu budaya UGM itu ada hal-hal unik apa aja? Makanya ikutin terus konten ada apa dengan fakultas dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe biar kalian nggak ketinggalan konten-konten menarik dari UGM Channel. Udah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita eksplor fakultas ilmu budaya UGM. Nah, for your information nih teman-teman, khusus untuk FIB UGM atau Fakultas Ilmu Budaya UGM sendiri itu menyediakan tiga jenjang studi mulai dari S1, S2, dan S3. Nah, khusus untuk S1 itu menyediakan 11 program studi. Antara lain ada yang pertama, ada antropologi budaya, ada arkeologi, ada bahasa dan kebudayaan Korea, ada juga bahasa dan sastra Indonesia, ada juga pariwisata, lalu ada prodi-prodi yang berhubungan dengan sastra. Misalnya ada sastra Arab, sastra Jawa, sastra Jepang, sastra Perancis, sastra Inggris, dan yang terakhir ada prodi sejarah. Menarik bukan? Makanya, kalau misalnya kamu masih kepo-kepo terkait dengan prodi-prodi atau informasi-informasi terkait dengan FIB UGM, bisa banget nih kamu kepoin website mereka di www.fibugm.ac.id. Oke, sepertinya aku juga mau keliling-keliling FIB UGM ini lagi. Tapi aku udah janjian sama temanku, mungkin kita harus nemuin dia dulu ya, untuk tahu lebih jauh terkait dengan FIB UGM. Yuk, kita temuin dia. Halo Meli, gimana kabarnya? Oke teman-teman, ini Meli yang bakal temenin aku untuk keliling FIB UGM hari ini. Mel, enaknya kita ngobrol di mana Mel? Masa di sini Mel kita berdiri-diri? Capek dong. Gimana ya? Di depan Margono mau nggak? Wah, Margono. Margono itu apa? Margono itu ada gedung, di sana bagus, enak, sejuk gitu. Boleh deh, boleh. Yuk, kita pakai Margono. Apa sih namanya? Margono. Ya, itu. Margono. Oke, Meli kita udah di depan gedung Margono nih Meli. Gedung Margono. Ini gedung apa ya Mel? Gedung Margono. Ini gedung buat kuliah gitu sih sebenarnya. Buat kuliah. Iya, di sini ada 4 lantai gitu. Terus lantai 1, lantai 2 itu dipakai buat arkeologi. Oh, arkeologi. Terus lantai 3 sama 4 dipakai buat sastra nusantara. Oh, sastra nusantara. Tadi ada arkeologi. Kamu emang judusan apa Mel? Iya, aku arkeologi. Oh, kamu arkeologi. Berarti kamu kuliahnya di sini. Oh, pantesan kamu mau ajak aku ke Margono. Soalnya ini kandangnya dia guys. Arkeologi di sini. Kamu angkatan berapa Mel? Aku 2020. Oh, angkatan 2020. Beda setahun. Aku 2019, dia 2020 gitu guys. Nah, Mel. Aku pengen tanya-tanya nih terkait dengan FIB. Sebenarnya aku sudah banyak pertanyaan yang pengen aku tanyain ke kamu. Dan aku yakin teman-teman sobat-sobat UGM channel juga sebenarnya pengen tahu banyak hal terkait dengan FIB. Pertama nih Mel, aku pengen tanya terkait dengan stereotipenya anak-anak FIB. Aku sering dengar nih, anak-anak FIB itu orang-orangnya unik-unik. Ada yang ke kampus pakai sarung. Ada yang ke kampus pakai daster. Terus aku juga sering dengar katanya di sini tuh singkatannya nih, diplesetin nih. Jadi, Fakultas Ilmu Berpesta, FIB gitu. Sering berpesta gitu. Bener nggak sih kalau misalnya stereotip anak-anak FIB UGM itu seperti itu? Unik-unik gitu. Oke, sebenarnya emang kalau aku bilang, bisa dibilang iya ya. Wah, iya? Iya, karena emang unik-unik gitu. Jadi kan banyak ya, prodinya tuh ada sebelah gitu. Dan di sana tuh kayak kalau open masuk ke FIB gitu, kelihatan. Kayak, oh ini dari prodi apa? Ini dari prodi apa? Bisa kelihatan gitu loh. Jadi masing-masing prodi tuh ada ciri khasnya? Iya, ada ciri khasnya gitu. Kalau kamu arkeologi ciri khasnya apa? Apa ya? Kalau arkeologi tuh biasanya orang-orangnya kayak santai gitu ya. Oh, santai. Terus outfit-nya juga ngasal aja gitu. Outfit-nya ngasal. Kan arkeologi ini berhubungan sama ini, patung-patung, arca-arca. Kamu juga ini nggak ke kampus bawa arca gitu, bawa patung gitu? Enggak ya kalau gitu ya? Oh, enggak. Oke. Tak kira aku bawa patung ke sana kemarin gitu. Kan arkeologi bro gitu. Arkeologi gitu. Kalau itu sih, paling kalau arkeo tuh seringnya kita kuliah lapangan gitu ke canggih gitu. Jadi yang paling sering kuliah lapangan di antara semua jurusan apa? Arkeologi? Arkeo, Arkeo, Anto gitu juga sih. Anto juga? Oke, kuliah lapangannya kayak gitu. Tapi kayak praktikum-praktikum sosum gitu nggak sih? Kayak ada bahan-bahan kimia gitu? Enggak ya? Kalau di arkeo tuh ada lab-nya sih. Ada lab? Iya, ada lab. Baru tahu aku ini jurusan sosum tapi ada lab-nya, guys? Iya, ada lab-nya gitu. Kadang kita analisis artefak, ada analisis tulang gitu-gitu. Oke, siap-siap. Terus yang itu jurusan-jurusan lain bisa disebutin nggak? Ciri-cirinya gimana? Tadi kan arkeo tuh santai gitu. Kalau jurusan-jurusan lain contohnya gimana? Terus kita mulai mungkin dari sastra nusantara ya? Satu gedung sama aduk. Sastra nusantara itu bisa jelasin apa? Sastra nusantara tuh iya, terkenalnya sastra jawa gitu ya. Oh, sastra jawa. Nah, itu mereka tuh kayak yang paling berbudaya banget lah ya. Oh, paling berbudaya. Berbudaya banget gitu. Dan mereka tuh juga sering tampil di... Apa ya? Jadi kayak gitu loh, gamelan-gamelan. Oh, gamelan. Keren, guys. Malah setarikan budaya Indonesia. Iya, bener banget. Dan juga kayaknya di lantai 4 itu juga ada gamelan. Jadi semuanya pada kalau latihan di situ. Gamelan. Kalau misalnya malam-malam sering latihan nggak denger gamelan gitu. Itu kayaknya nggak boleh ya. Oh, nggak boleh ya. Kan ada mitosnya, guys. Kalau misalnya kamu ke Jogja terus denger suara gamelan. Berarti kamu sudah disambut. Siapa tahu itu ternyata lagi latihan. Jangan cepat-cepat menyimpulkan ya, guys. Kalau denger suara gamelan. Oh, aku disambut. Oke, gitu ya. Jadinya ditulis sastra nusantara. Terus apalagi nih? Yang kemarin aku sering lihat ini. Sastra jepang itu pakaiannya wibu-wibu juga nggak? Biasanya tuh. Ini wibu-wibu nih biasanya. Sastra jepang gitu nggak? Biasanya. Sastra jepang kayaknya iya ya. Identik sama anime gitu ya. Terus juga mungkin nanti kalau lulus jadi Hokage mungkin nggak bisa ya. Jadi Hokage, guys. Jadi Hokage, guys. Bisa Rasegan, bisa Chidori ya. Nah, itu. Wah, keren banget. Ini sih ada SKS buat mata kuliah jadi ninja gitu emang? Mungkin nanti. Bener, bener. Pulang lagi ya. Suaranya, suaranya. Oke. Sampai mana? Oke. Oh, berarti disini tuh ada ini nggak? Ada mata kuliah yang khusus buat jadi shinobi ninja gitu nggak sih? Mungkin ada ya, tapi aku nggak tahu sih. Oke, oke. Unik ya, guys. Ini loh, bisa tanya sama sastra jepang gini ya. Bisa belajar jutsu-jutsu gitu biar jadi Hokage di sastra Jepang. Oh gitu ya, keren banget. Terus apalagi nih? Misalnya ada sastra Perancis. Berarti orang-orangnya ini ya, seni-seni gitu nggak sih? Ya, sangat apa ya? Mereka sangat fashionable ya. Iya gitu, fashionable gitu ya. Tapi disini panas banget ya, guys. Lihat nih, keringat saya banyak banget ya. Jogja lagi panas banget. Jadi, uh, banyak banget ini keringatnya. Oke, itu tadi stereotipnya. Apa lagi ya terus ya? Jogja lagi ya, kalau sastra Arab gitu mungkin ya. Sastra Arab itu yang paling, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi, ada yang Astagfirullah, ada yang Masya Allah. Iya, nah itu, nah itu. Nggak juga sih. Nggak juga sih ya. Nggak, nggak kayak gitu ya konsepnya. Tapi ya keren ya, ada yang sastra Arab, ada yang sastra jepang. Sangat unik. Jadi, sesuai dengan apa yang aku denger-denger, stereotipnya anak-anak FIB itu emang unik-unik. Bener-bener itu ya? Satu lagi. Apa tuh? Satu lagi. Tadi kan aku sempat ngebutin FIB sih, ingatannya Fakultas Ilmu Berpesta. Itu kebeneran nggak sih? Di sini tuh emang tiap hari tuh banyak pesta-pesta yang diadakan. Atau mungkin acara-acara mungkin ya, kegiatan-kegiatan gitu. Kegiatannya apa aja kalau di FIB? Oke, kalau kayaknya sih, kenapa disebut Fakultas Ilmu Berpesta itu? Karena emang pada suka gitu, ngadain event-event gitu. Oh, ngadain event. Iya, dan sering banget juga kalau ada event di sini tuh. Sering ada panggungnya di sini gitu. Kayak dari tiap-tiap, apa ya? Tiap-tiap rodi kalau ngadain, apa sih namanya, auspek gitu. Pasti nanti ada kayak pentas seninya gitu. Terus juga ada kadang kayak, pokoknya kalau anak FIB kalau gabut tuh ya mereka bikin-bikin aja gitu. Bikin-bikin acara gitu. Iya, 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 iya. Aduh, berhubung panas banget ini. Asisten sutradara, tolong ini panas banget ini, Jogja. Oke, makasih ya. Makasih asisten sutradara. Kamu mau nggak? Ah, nggak usah deh ya. Bukan seringet saya ya. Oke, guys. Jadi itu ya guys, sangat-sangat unik di FIB ini. Sempet-sempetnya itu orang-orang bikin singkatan fakultas ibu berpesta. Terus orang-orang yang unik. Di sini berbagai kalangan ada. Mulai dari wibu, dari sastra Jepang tadi ya. Terus ada juga dari sastra Arab ya. Mungkin kayak sultan-sultan gitu. Mungkin gayanya nggak tahu ya. Terus ada juga dari sastra Jawa yang kebudayaan-kebudayaan banget gitu. Kan outfit-outfitnya. Pakai belangkon juga nggak biasanya? Nah, itu ada tuh. Keren tuh. Di FIB itu ada yang namanya Kamis Berbudaya. Oh, Kamis Berbudaya. Oke. Jadi nanti tuh kayak setiap Kamis Pahing. Setiap Kamis Pahing. Itu masyarakat KIB pada pakaian-pakaian. Oh, seri juga ya. Berarti setiap Kamis Pahing. Kayaknya itu sampai hampir semua UGM kayak gitu nggak sih? Oh, gitu ya? Iya. Setiap Kamis Pahing tuh uniknya di UGM. Setiap Kamis Pahing tuh biasanya antara psikivitas akademika, terus mahasiswa itu dianjurkan untuk menggunakan baju-baju adat. Sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kan kebetulan UGM-nya kan semua daerah tuh ada gitu. Bener, bener. Heterogen banget gitu ya. Heterogen, bener sekali. Itu tadi temen-temen stereotip dari anak-anak FIB. Unik-unik ya? Oh, iya. Kamu tadi dari arkeologi. Iya, arkeologi. Dari arkeologi. Kamu masuk tadi Prodimu itu pakai jalur apa kalau boleh tahu? Aku jalur SNMPTN. SNMPTN? Wah, keren banget ya. Berarti jalur undangan? Iya, jalur undangan. Nggak pakai tes? Iya. Biasanya tuh kalau misalnya udah kata-dima SNMPTN nggak butuh. Nggak ada kerjaan. Bener, bener. Iya, kayak gitu. Kalau boleh tahu persiapannya apa gitu kalau SNMPTN? Berarti kan kamu pakai nilai rapat ya? Iya. Berarti persiapan yang sudah kamu lakukan dari SMA harusnya? Dari SMA. Nilainmu too right terus berarti? Nggak juga sih. Oh, nggak juga? Kayak sebenarnya nggak apa-apa kayaknya kalau turun gitu. Cuman turunnya nggak bener-bener banyak gitu ya. Berarti konstan ya. Tuh temen-temen. Jadi kalau misalnya temen-temen pengen mengejar SNMPTN boleh banget tuh dicatat. Tips dari Melly untuk kamu yang pengen mengejar SNMPTN. Tapi menurutku juga jangan berharap sama SNMPTN ya guys. Yang berharap tuh misalnya dari SBMPTN. Karena The Real War-nya itu dari SBMPTN tuh biasanya ya. Dari UTBK. Kalau sekarang namanya apa ya? SNBT kalau nggak salah. Nama baik. Nah, itulah pokoknya ya. Saya lupa karena saya udah nggak jaman ya. Udah lama banget itu saya tadi masih SBMPTN ya. Itu dari jarang masuk. Terus kamu nih, anak-anak FPB kan dari berbagai macam prodi ya. Tapi kalau misalnya secara umum nih, kalau kamu bisa simpulin prospek kerja atau misalnya lulusan-lulusan dari FIB tuh biasanya diserap ke apa gitu. Apakah perusahaan kah? Bagaimana prospek kerjanya gitu? Kalau di FIB sebenarnya itu ya banyak banget ya prospek kerjanya gitu. Karena emang prodinya juga banyak gitu. Tapi mungkin kalau mau jadi apa ya? Peneliti linguistik gitu kali ya. Kalau mau jadi sastrawan gitu ya. Nah, itu cocok banget nih di FIB. Dan kalau Oputau, WS Rendra. Nah, itu juga dari FIB gitu. WS Rendra. Iya, dari FIB UGM. WS Rendra kayaknya ini terkenal ini? Iya, terkenal. Pernah aku denger. Iya, terus juga siapa ya Pak Sapardi. Pak Sapardi, Joko Darmono? Iya, itu. Wah itu penulis kesukaan saya guys. Waduh. Dari UGM guys, Pak Sapardi. Iya, dari FIB UGM. Apa sih puisinya Pak Sapardi? Hulan, hujan? Hujan bulan Juni, Juni apa Juli? Juni? Juni ga sih? Nggak tau. Tulis di kolom komentar Juni apa Juli ya. Bener ya. Tulis di kolom komen ya. Siapa tahu kalian semua juga fans sama Pak Sapardi Joko Darmono ternyata di FVD UGM. Jadi dulu jurusan apa? Kayaknya Sastra Inggris sih. Sastra Inggris? Sastra Inggris jadi budayawan seniman gitu ya? Iya. Harusnya hujan bulan Juli jadi raining in the July gitu ya. Harusnya kayak gitu ya karena Sastra Inggris. Tapi enggak juga sih Pak Sapardi, maaf ya Pak Sapardi. Oke, oke. Itu berarti prospek kerjanya luas banget ya. Tapi kalau misalnya kamu sendiri suka dukanya selama di FIB apa aja? Senangnya mungkin atau nggak sukanya di FIB itu apa? Kalau di FIB senangnya karena rame ya. Tiap FIB bener-bener kayak rame. Terus juga orang-orangnya seru-seru gitu. Beragam gitu. Kayak mau nyari yang bukti-bukti ada. Mau nyari yang suka party juga ada. Tergantung ya. Tapi ini kelihatannya sepi ya gara-gara libur guys. Ini masih libur guys. Kita lagi syuting libur-libur ini guys kebetulan ya. Tapi kalau misalnya lagi masuk ini biasanya rame banget ya? Rame banget. Ini kayak disitu banyak banget apa ya. Itu tempat-tempat duduk itu biasanya full. Kayak sampai mau nyari tempat duduk tuh bingung gitu. Sampai nyari tempat duduk bingung. Ini kita kebetulan dapat posisi bagus ya tempat duduknya. Ini di depan Margono di bawah pohon rindang gitu ya. Sangat-sangat adem walaupun saya ngerasa kegerahan ini udah banyak sekali. Tapi keringkatnya nggak apa-apa tapi ya itulah ya. Itu suka dukanya gitu. Oh iya tapi kalau di FIB UGM nih Mel. Kan kita UFB ini lumayan luas ya. Sebenarnya lumayan luas. Tadi aku lihat gedungnya ada berapa. Aku nggak hitung ya pokoknya banyak lah. Ada Margono ada ini juga gedung baru yang tadi kita pakai syuting kan. Kalau di sini tuh tempat-tempat yang unik menurutnya apa? Yang paling menggambarkan MIB banget gitu. Dari FIB. Kalau yang menggambarkan FIB kayaknya ada Kansas nih. Kantin Sastra. Kantin Sastra. Oke. Unik ya namanya Kansas gitu. Kayak nama kota-kota di Amerika-Amerika gitu nggak sih? Kansas. Kansas, Kantin Sastra itu tempat unik ya. Terus apa lagi ada selain Kantin Sastra? Mungkin ada itu bangter. Eh pangter. Sorry, sorry. Pangter. Panggung terbuka. Pangterar gitu. Bukan. Black Panther. Bukan. Bukan. Maaf, maaf garing ya. Oke pangter itu apa? Panggung terbuka. Panggung terbuka. Oh ternyata ada singkatannya lagi guys. Tadi Kantin Sastra, Kansas. Terus panggung terbuka, pangter. Oke terus apa lagi? Terus ada juga bangjo. Apa itu bangjo? Nah ini kalau mau tahu kita kesana aja ya. Kemana? Ke bangjo. Ke bangjo. Oke ke bangjo dulu berarti nih. Tapi nanti diajakin ke tempat yang lain juga ya. Oke oke oke. Oke kita pertama ke bangjo dulu. Kan penasaran soalnya bangjo itu apa? Sengaja banget gak dikasih tahu ini artinya apa ya udah. Kita ke bangjo langsung aja ya. Yuk yuk. Ayo kita ke bangjo guys. Let's go. Oke guys kita sekarang sedang menuju pangter bangjo ya guys. Ini ya pangter bangjo? Bangjo. Oh bangjo. Pangter itu pangter buka. Oke bangjo ini bangjo. Pantesan namanya bangjo. Karena? Bangkunya ijo. Nah jadi itu adalah singkatan dari bangku ijo. Jadi semua itu serba singkatan. Tadi pangter pangung terbuka. Terus ini bangjo bangku ijo. Tapi sayang banget ini lagi panas banget ya guys. Aku udah berkeringat banyak ini bangjo. Ini biasanya tempat anak-anak nongkrong. Iya nongkrong sore-sore gitu enak ya. Oh sore-sore enak. Kalau sore enak guys soalnya gak panas. Ini gak lagi panas-panas banget ya. Jadi sepertinya kita ke tempat selanjutnya aja. Iya. Karena ini panas banget ya. Enaknya kemana nih selanjutnya? Kita ke pangter aja ya. Oh pangter. Kalau pangter teduh gak? Teduh. Oh teduh guys. Oke kita ke pangter aja lah ya. Panas banget ini. Aduh. Aduh panas. Ayo pangter. Oke guys sekarang kita sudah ada di pangter. Atau panggung terbuka. Dari FIB UGM ya. Terlihat di sini ya guys. Sangat terbuka ya. Sangat terbuka ya. Jadi saya juga sama aja kayak di Bangjo tadi. Panas juga. Tapi ini karena kebetulan lagi libur makanya jadi sepi ya. Biasanya kalau di sini gak libur rame. Rame rame. Selalu ada pentas-pentas apa gitu. Bener sekali. Namanya juga FIB. Fakultas Ibu Berpesta. Biasanya pestanya di sini. Iya bener. Banyak kegiatan lah gitu ya di Bangjo. Oke Meli. Karena ini kan gak ada orang dan panas banget. Kita hanya lanjut ke lokasi selanjutnya aja nih. Kita ke kantin yuk. Oh kantin. Kansas tadi. Oh boleh kantin sastra. Kita langsung ke kantin sastra aja. Udah kebetulan nih pengen banget nih ke kantin. Oke guys. Sekarang kita sudah berada di kantin sastra atau kantinnya FIB. Iya. Kansas. Oke Kansas. Aku pengen tau nih Mel. Namanya kan Kansas. Sedangkan di FIB itu kan gak cuma sastra doang nih jurusannya. Kenapa sih dinamain Kansas gitu? Iya. Karena dulu tuh namanya emang fakultas sastra. Sebelum fakultas ilmu budaya gitu. Bahkan kode fakultasku dinam itu masih SA. Sastra. Iya. Jadi gitu ya guys. Menjelaskan kenapa namanya Kansas. Walaupun ini tuh kantin FIB gitu kan. Ya gak mungkin ada kantin sastra antropologi kan gak mungkin gitu kan. Oh iya gitu. Jadi itu. Tapi disini terlihat lumayan ramah ya guys. Walaupun libur tapi lumayan ramah. Kalau disini yang recommended apa? Semua recommended ya biasanya? Iya. Semua recommended. Semua recommended semua enak-enak gitu ya Mel gitu. Oke oke oke. Oke Mel makasih banyak nih kamu udah nemenin aku. Selama kita bakal keliling-keliling tadi kan. Kita udah keliling-keliling di FIB gitu kan. Makasih banyak nih. Nah terakhir nih buat temen-temen di Sobat OGM Channel nih. Buat kamu nih. Satu kata atau satu kalimat deh buat FIB. Seperti apa. Gak apa-apa UGM yang penting FIB. Gak apa-apa UGM yang penting FIB. Itu pesan-pesan buat temen-temen. Persiapkan diri sebaik-baiknya ya. Persiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi. Tes untuk masuk ke perguruan tinggi. Siapa tahu kamu menjadi salah satu mahasiswa di FIB UGM 65. Oke Mel. Terima kasih banyak. Sudah menemani saya. Sekarang kamu mau ikut aku gak? Atau mau nongkrong disini? Aku mau makan dulu aja deh. Mau makan. Oke mau makan. Berarti terima kasih banyak Meli udah menemani aku. Aku lanjut dulu ya. Oke. Oke kita lanjut guys. Let's go. Oke Sobat UGM Channel mungkin itu aja yang bisa aku tampilkan dari Fakultas Ilmu Budaya UGM. Aku minta kalian semua jangan lupa untuk like, komen, subscribe UGM Channel biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi dan konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk tulis di kolom komentar fakultas-fakultas apa lagi yang ingin kita review, ingin kita kunjungi, dan ingin kita kulik lebih dalam terkait dengan hal-hal unik dalamnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Aku Opu mewakili semua kru yang bertugas. Pamit untuk diri. Sampai jumpa di konten ada apa dengan fakultas selanjutnya. Dadah!